Halo Ehoriwan, bertemu kembali dengan saya Supriyatno Di video ini saya ingin memberi informasi bahwa Membeli barang di Aliexpress sekarang mudah sekali Bagi kalian yang tidak punya kartu kredit Sekarang pilihannya bisa membayar di minimarket Seperti Alphamart Atau bahkan sekarang bisa transfer melalui ATM Nah yang terakhir ini menarik karena Tentu saja buat yang mau membeli barang di Aliexpress Tidak perlu susah-susah ya Dengan menggunakan kartu kredit Apalagi yang tidak punya kartu kredit Nah saya mau Mencoba Perlihatkan pada kalian nih Cara membeli barang di Aliexpress Dan kita akan memilih Pilihan pembayarannya Oke sekarang saya masuk ke Aliexpress Nah kalian sebelumnya harus install dulu ya Aplikasi Aliexpress Dari Android Nah ini Oh ya ini sudah masuk Sudah masuk ke Shopping chart nih Ya saya sudah pilihkan Contoh barang yang mau dibeli Seperti ini ya Seperti ini Barang yang mau dibeli Nah itu seharga 3,82 dollar Free shipping Itu remote control sunset Oke ini sudah dipilih ya Sudah dipilih Kemudian Nah di bawahnya itu Ada totalnya US 3,82 dollar Atau sekitar 55 ribu Nah kalau Anda sudah setuju Tinggal buy Atau kalau Belum Misalnya mau nambah Jumlah barang Bisa ditambah ya Disini nih Oke ini Sekarang kita Buy saja Oke masih proses Masih loading ya Ini Ini ya Payment methodnya Ini Kalau kita klik Nah ini Di atas ini Ada pilihan kartu kredit Dan Pilih yang other payment nih Other payment Nah other payment Terus Nama barangnya Harganya Terus Pengirimannya Jumlahnya Lalu disini ada tipenya ya Ada tipenya Lalu keterangan disini Subtotalnya US 3,82 Shippingnya Nah kebetulan Dapat yang free Totalnya Jadi US 3,82 Ada satu item Ya Disini ya Totalnya US 3,82 Nah Kalau sudah Benar Kalian bisa Pencet Place order Disini ya Place order Kemudian masuk Payment confirmation Oke masih loading Nah disini ya Ada dua pilihan Doku Dan Atau Kartu kredit Dipilih doku ya Pilih doku Terus Ini di bawahnya Pencet Pay now Masih loading ya Nah disini Keterangannya Ini tuh Order Total IDR 55 077 Rupiah Setara Dengan US 3,82 Dollar Invest Number Terus Tanggalnya Nah payment Methodnya nih Kalian bisa Kalau misalnya Punya Doku Aplikasi Doku Pembayaran Doku Kalian bisa Pilih Doku Nah disini Ada bank transfer Ada minimarket Nah kalau minimarket Kita lihat ya Nah kalau minimarket Pilihan minimarket Kalian nanti Pencet Get payment code Nah payment code ini Nanti Setelah itu kalian ke Alfamart Tunjukkan dan dibayar Nanti per transaksi Kalau gak salah Ada Adminnya Kalau gak salah 5000 Nilai transaksi Maksimum Oh Bukan yang ini ya Kalau gak salah 2500 Nanti ada Adminnya Biaya administrasi Nah kalau Doku ya Nanti Doku Sekarang Yang Bank transfer Bank transfer Nah ini Keterangannya Klik Tombol Get payment Dan catat Dan catat Kode pembayaran Yang muncul Untuk membayar Di minimarket Terdekat Kok minimarket Ya bukan nih Bank transfer Nah Klik Tombol Payment Get payment code Dan catat Kode pembayaran Yang muncul Untuk membayar Di ATM Atau internet Atau mobil banking Dari rekening bank Mana saja Yang terhubung Dengan jaringan Prima Alto Atau ATM Bersama Termasuk dari ATM BCA Dan Mbanking Nah Jadi banyak sekali nih Pilihan ATM Yang bisa kalian Pakai Untuk membayar Belanja Di AliExpress Nah Pilih Bank permata Atau Ketik Kode Bank 013 Masukkan Nomor Rekening Tujuan Dengan Menggunakan Nomor Kode Pembayaran Terus kami Menyarankan Agar Pembayaran Melalui Bank Transfer Dilakukan Maksimal 12 jam Setelah Pembelian Online Atau Setengah hari Setengah hari Ketika Anda Kalian Mendapatkan Kode Terus Dikasih Waktu 12 jam Untuk Melakukan Pembayaran Online Nah Itu Dilakukan Untuk Menghindari Perubahan Harga Masa Berlaku Kode Pembayaran Akan Berakhir Dalam 120 Jam 5 Hari Jadi Kode Yang Kalian Dapatkan Untuk Pembayaran Itu Waktunya 5 Hari Setelah Pembelian Online Dimana Kalau Kalian Tidak Bayar Jadi Batal Nah Kalau Kalian Oke Setuju Tinggal Get Payment Get Payment Nah Disini Ada Payment Kodenya Ini Nanti Dimasukkan Waktu Transfer Nomor Kening Ini Jumlahnya Yang harus Dibayar Terus Disini Ada Cara Caranya Ini Ada Cara Caranya Ya Cara Caranya Saya Bacakan Saja Ya Masukkan Kalian Masukkan Kartu ATM Terus PIN Pilih Transfer Jika Menggunakan ATM Atau Transfer Ya Jika Menggunakan Jika Menggunakan ATM Bank Lain Pilih Other Transfer Kemudian Transfer Lalu Pilih Other Bank Account Nah Terus Masukkan Kode Bank Permata 013 Diikuti Dengan 16 Digit Payment Code Ini Payment Code Jadi 013 Diikuti 16 Digit Ini Nah Kalau Sudah Setuju Tinggal Di Enter Saja Terus Konfirmasi Kalau Sudah Konfirmasi Kalau Sudah Benar Pilih Correct Benar Dan Ya Udah Tinggal Di Done Tinggal Di Transfer Nah Disini Ada Menggunakan Internet Banking Kalau Internet Banking Ini Pembayaran Tidak dapat Dilakukan Menggunakan BCA Internet Banking Atau Klik BCA Yang Punya Internet Banking Belum Bisa Yang BCA Caranya Satu Login Ke Internet Bank Account Internet Banking Pilih Transfer Dan Pilih Other Bank Account Masuk Ke Kode Bank Masukkan Kode Bank 013 Lalu Masukkan Jumlah Yang ingin Anda Transfer Kemudian Langkah 4 Masukkan 16 Digit Kode Pembayaran Konfirmasi Jika Sudah Benar Anda Tinggal Klik Bayar Oke Itu Dia Cara Membeli Barang Di Ali Express Dengan Tiga Pilihan Yang Mudah Selain Dari Dengan Menggunakan Kartu Kredit Yaitu Dengan Membayar Pakai Doku Jadi Doku Anda Harus Punya Isi Dulu Ya Itunya Anda Punya Saldo Di Doku Kemudian Transfer Bank Caranya Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Terus Dengan Membayar Di Mini Market Oke guys Itu dulu Informasi Cara Membayar Pembelian Online Di AliExpress Semoga Informasi Ini Berguna Buat Kalian Terima Kasih Dan Kita Berjumpa Lagi Di Video Yang Selanjutnya Selanjutnya